Daya tarik wisata lembah purba di situ gunung yang termasuk wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, membentut dunia. Tempat wisata yang menjeguhkan pemandangan alam hutan hujan tropis semakin memikat wisatawan dunia. Setelah salah satu wahana bernama keranjang Sultan berhasil mencuri perhatian aktor Hollywood, Will Smith. Bermula dari unggahan video milik akun Ed Asep Muliana Adam yang menampilkan betapa begitu menantangnya duduk di kursi rotan, yang digantung sambil melewati aliran sungai dan pemandangan hutan, ternyata membuat pemeran film Bad Boys itu terpikat. Saking penasaran, pasangan jadap Pinkett Smith itu sampai bertanya di mana lokasinya sembari menandai unggahan video tersebut. Awalnya hanya teman-teman saya aja tuh yang like tuh ada 20-an teman-teman di IG saya dan nanya, gimana nih, enak banget, seru. Sini suka bumi nih, main sini. Dan udah pas di sekitar 200 yang nge-like, langsung banyak tuh dan datangnya dari orang luar semua. Dan banyak yang nge-DM, orang luar semua, bahasa Inggris dan, wah kok orangnya gini saya bilang. Dan langsung itu tinggi banget tuh, follower saya dari asalnya seribu, jadi 10 ribu waktu itu. Ya cuma nanya di mana itu aja udah jadi luar biasa dan mudah-mudahan. Banyak seleb-seleb luar, bukan seleb juga seleb lokal. Dan Indonesia juga ikut mempengaruhkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Tapi emang gokil ya, Will Smith nih. Kalau kita bayar postingan dia, berapa ratus juta cuy sekali posting. Makanya kan dari posting, hari sih kita langsung bebenah. Siapa tahu kan wisatawan mancanegara mau datang gitu. Itu juga buat dari devisa negara kan juga bagus. Gegara video wahana keranjang Sultan Lembah Purba yang dunggak ulang oleh aktor Amerika Will Smith dan telah mengumpulkan lebih dari 1,6 juta likes di sosial media. Nyatanya mematik antusiasi wisatawan lokal maupun dunia. Terhitung sejak video itu viral di Kanal Maya, wisatawan yang berkunjung ke Lembah Purba meningkat tajam. Para wisatawan rela antri berjam-jam, bahkan sampai sore. Asalkan bisa menikmati sensasi duduk di atas keranjang Sultan yang dinotis Will Smith. Inilah yang membuat tim Insert Investigasi mendatangi langsung lokasi Lembah Purba, menelusuri setiap sisi wahana yang viral dan jadi perbincangan banyak orang itu. Ya pemirsa Insert, saat ini saya sudah di wahana yang viral banget di Lembah Purba ini. Jembatan atau gantungan Sultan yang saat ini ramai di postingannya Will Smith. Dan di belakang saya saat ini sudah ada antrian dari para wisatawan yang mengantri berjam-jam hanya untuk menaiki wahana gantungan Sultan ini. Dan sebentar lagi saya dan tim Insert akan mencoba menaiki gantungan Sultan. Kita tuh sebenarnya udah lama pengen nyobain setiap gunung yang lanjang Sultan ini sama jembatan gantung itu. Kan soalnya paling panjang se-Asia Tenggara. Terus cuman belum sempat-sempat. Nah kemarin tuh terakhir ngeliat Instagramnya yang di komen sama Will Smith. Akhirnya yaudah kita langsung pengen nyobain aja gitu. Sebenarnya kita tidak menyangka. Gak menyangka sama sekali ya. Kalau awal kan yang banyak yang berkunjung itu karena jembatan gantungnya. Kalau sekarang malah berbalik. Jadi yang dulu-dulu jembatan gantung antrinya karena pot-potnya lambat. Sekarang yang di jembatan gantung cepat yang di keranjang-keranjang sultanya. Jadi kalau dulu kan mengalir gitu ya. Jadi lambat di sini. Terus di sananya kan bisa mengatur juga. Kalau sekarang di sini cepat desainnya kan antrinya akan semakin bertambah-bertambah. Makanya sampai jam 7 atau jam 8 malam masih ada. Karena kan saking penasaran juga mungkin mereka dari luar kota ke sini. Untuk menikmati keranjang sultan itu sendiri kakak. Berkat efek Will Smith, wahana keranjang sultan lembah purba jadi trending topik di sosial media. Wahana yang menyuguhkan sensasi duduk di atas kursi roda dengan panjang track 160 meter itu. Nyatanya bisa dinikmati semua kalangan. Hanya saja ada beberapa syarat dan faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Salah satunya penumpang kursi tidak boleh lebih dari 4 orang. Ini kurang lebih 160 meter panjangnya ya. Itunya paling 2 menitan perjalanannya ya. Dari start ke finish itu 2 menitan. Ini kan sekarang ada 2 jalur ya. Yang satu 4, yang satu 4 jadi 8. Cuman kita nggak berputar jadi yang satu naik, yang satu turun. Untuk berat badan minima 150 kilo ya. Terus kalau yang itu di atas 150 mungkin kita nggak bisa paling bawahnya 2 gitu. Aman, karena kan di keranjangnya sendiri atau di kursinya sendiri itu udah dipasangkan safety belt. Jadi sebelum berangkat atau dijalankan itu akan kita pastikan dulu untuk memasangkan safety belt-nya. Ya, pepercaya nih sekarang aku udah mau naik nih ya. Makasih Bapak. Aduh, oke tapi ini duduk biasa aja ya Pak. Iya Pak Mirsa, ini tuh seru banget karena kita bisa menikmati pemandangan dan juga gemercik air sungai serta hewan-hewan yang ada di sekitaran hutan hujan tropik ini. Berada di gugusan tembing tinggi yang berusia jutaan tahun silam dengan landscape alam hutan hujan tropis yang asli, Lomba Purbabak Primadona. Suguhan-suguhan wahana di tempat wisata ternyata beragam dan menantang. Selain keranjang Sultan, wisatawan yang berkunjung pun tak lupa merasakan sensasi berjalan di atas jembatan gantung. Konon katanya jembatan gantung sepanjang 535 meter itu menjadi jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Pak Mirsa, saat ini saya udah mau masuk nih dan saya sudah ditemani dengan bapak siapa Pak? Pak Dadi. Oke Pak Dadi, ini titik poin apa nih Pak namanya? Kalau ini titik poin untuk pemasangan septibail, juga untuk pemeriksaan dengan gelang barcode-nya. Oh oke, septibail ini untuk apa nih Pak? Untuk selain menjaga kita atau ada peraturan khusus? Jadi untuk ini ya, untuk emergensinya juga ya. Jadi kalau misalkan untuk melewati jembatan, kita diharuskan untuk memakai septibail. Jadi septibail ini fungsi dan kegunaannya hanya untuk jatai-jatai saja kaya. Jadi kalau keadaan darurat, yang namanya faktor alam itu kapan terjadi kita nggak tahu. Jadi kakak tinggal tekan ke labingan ini, cara bukanya kan versinya berbeda-beda. Kalau yang seperti ini, tinggal diputar ke kiri, kemudian tekan, keluarin dari sini. Kita langsung kaitkan ke wire yang ada di samping kiri ataupun di kanannya. Itu pun kalau keadaan darurat saja. Kalau itu sekarang saya mau pakai itu Pak, karena saya mau ke sana. Boleh, kakak. Kita pasang dan boleh? Boleh ya? Ijin ya. Oke, tapi ini untuk pengamanan dan juga emergensinya ya Pak ya? Iya, emergensinya. Udah dipasang seperti ini aja? Udah seperti ini. Kalau keadaan darurat, tinggal diputar seperti ini. Tekan, kemudian keluarkan, kaitkan ke wire yang ada di samping kiri ataupun di kanan. Gimana aja yang terdekat, apabila keadaan darurat, silahkan pergunakan. Kalau selama nyaman-nyaman saja, cukup dihabiskan. Sensasi berjalan di atas jembatan gantung bergoyang sepanjang 535 meter menjadi daya tarik tersendiri. Setiap mereka yang berada di atas jembatan tersebut merasakan sensasi yang luar biasa. Meski cukup menantang dan membuat bulu kuduk meninding, setidaknya seluruh pemandangan alam hutan hujan tropis bisa dilihat penuh dari atas jembatan. Tak heran, Bilawahana ini juga ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Ya, pemirsa jembatan ini benar-benar goyang banget. Setiap langkah yang kita pijakan benar-benar harus menjaga kesimbangan. Dan yang pastinya ini sangat menguji adrenalin. Karena kalau pemirsa lihat ke bawah arahnya, ini tuh benar-benar tinggi banget. Dan ya sangat menantang adrenalin kita untuk lebih seperti ini nih. Goyang banget nih pemirsa nih. Dan orang-orang di belakang saya, wisatawan-wisatawan lain, jalan tuh benar-benar pelan-pelan banget. Karena memang segoyang itu jembatannya. Tuh liat. Wah, selain pemandangannya keren banget. Dan saat ini posisi saya udah benar-benar berada di tengah jembatan Lembah Purba. Dan selain tinggi, jembatan ini punya view yang bagus banget pemirsa. Karena di bagian sana itu benar-benar hutan hujan tropis. Kita tanya-tanya yuk sama pengunjung yang baru aja sampai dan mau istirahat. Halo kakak. Dengan siapa aja nih? Rizky. Minan? Turul. Bobki. Tadi kan lebih senyobain jembatan gantung ya. Gimana nih perasaannya kan tinggi juga tuh. Ceket. Kayak gempa. Kayak tempat berantem Naruto versus Sasuke. Menjadi tempat wisata alam favorit, Lembah Purba juga disebut Hidden Jam. Salah satu hidden jam yang tak kalah eksotis ialah Curug Gembar. Meski untuk sampai ke jalur ini harus melalui jembatan gantung, namun ketika sampai di puncak, pengunjung langsung disambut pemandangan air perjun Curug Gembar. Terlepas dari persona wisata Lembah Purba yang viral, seperti apa juga momen Ingrid Kansil bertemu anak semata wayang di momen lebaran? Saksikan sesaat lagi, hanya di Insert Investigasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.